Terima kasih. Kampil gambar, tersangka. Yang ini endomi kita loh, ini direndumi dan endomi kita. Kita ini, udah susah ditemukan. Sekecil ini 4 juta loh. Makanya itu bener. Terima kasih. Dan konservasi satu orang utang di hari di Ketapang, itu memang dua individu adalah dua individu hasil rehabilitasi. Dan dua individu lagi adalah kita akan rencanakan untuk translokasi. Karena dia masih memiliki sifat yang liar dan dia merupakan orangutan yang konflik dengan masyarakat. Dimana dia keluar dari habitatnya karena habitatnya itu terdigradasi atau sudah mulai berkurang sehingga dia keluar. Itu adalah Mama Laila dan Lili. Itu adalah orangutan yang translokasi. Yang akan kita translokasikan di Bukit Bangka, Bukit Raya. Sedangkan untuk yang kita akan lakukan untuk reintroduksi, ini adalah orangutan Vijay dan juga orangutan Lisa. Dimana kalau berdasarkan dari latar belakang sebelumnya kita temukan atau kita dapat orangutan ini dititipkan oleh BKJ adalah Yang pertama, kalau untuk yang Lisa, Lisa itu berasal dari Manis Mata, itu ditemukan terus dipelihara oleh masyarakat kurang lebih sekitar 10 hari bersama dengan pihak kepolisan dari Polsek Manis Mata. Akhirnya diserahkan kepada KSD, dititipkan kepada Jiari. Dan dia sudah menjalani proses rehabilitasi kurang lebih sekitar 5 dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan dia dinilai juga masih mulai memiliki sifat liar dan juga mulai bisa memiliki 5 kriteria untuk orangutan itu bisa dilepas liarkan. Yaitu yang pertama adalah bisa dari makan sendiri, yang kedua dia bisa membuat sarang, yang ketiga bisa mengidari predator, Yang keempat adalah dia untuk bisa naik pohon juga, naik ke atas pohon, dan juga yang satu lagi adalah bersosialisasi dengan orangutan yang lain. Itu adalah 5 kriteria dimana orangutan itu siap dilepas liarkan. Sedangkan Vijay, Vijay itu adalah orangutan yang memang sama seperti halnya Lisa. Dia ditemukan oleh warga masyarakat di Desa Tanjung Baikbudi, di daerah Kabupaten Ketapang. Dan masyarakat itu secara sukarela langsung datang kepada, waktu itu datang ke Jiari, dan kami kontak kepada teman-teman BKSD Seksi Ketapang. Akhirnya kita datang untuk kita bisa rescue orangutan Vijay. Dan memang pada waktu kita rescue pertama kali, orangutan Vijay ini sangat agresif, dan dia memang masih memiliki sifat liar. Sehingga tidak susah buat kami, tim Jiari, di Ketapang untuk melakukan proses rehabilitasinya. Harapan kami dengan kita melepas liarkan orangutan ini, jumlah populasi orangutan yang ada di habitatnya bisa bertambah, dan harapannya bisa berkembang biak. Dan terutama juga orangutan-orangutan yang kita lepaskan ini juga bisa memberikan tambahan variasi genetik. Maksudnya ini adalah tidak ada lagi orangutan-orangutan yang ada di Bukit Baka Bukit Ternak, karena jumlahnya sedikit sehingga nanti bisa ini beri. Tapi dengan adanya banyak orangutan yang kita bisa lepaskan di sana, itu jadi banyak orangutan yang bisa mungkin kawin dengan orangutan yang lainnya. Seperti itu. Dan kita sampai saat ini, jumlah populasi orangutan yang ada di tempat kami, di Jiari, yang dititipkan di Jiari, sampai saat ini ada 112 individu orangutan. Tetapi kami masih optimis bahwa tahun depan kita habiskan lebih banyak lagi untuk bisa kita lepas liatkan orangutan, karena selain di Bukit Baka Bukit Raya, kalau seandainya itu ketemu ada konflik orangutan, itu di kawasan misalnya di sekitaran, di hamparannya dari Taman Nasional Gunung Palung. Taman Nasional Gunung Palung pun juga sudah siap untuk kita sebagai area transplikasi. Karena kita juga pernah melakukan kegiatan survei untuk survei populasi dan survei habitat di beberapa titik di Taman Nasional Gunung Palung. Dan kalau selain di Gunung Palung, di Kabupaten Ketapan, kita juga masih melakukan kegiatan untuk monitoring orangutan dan kukang ya, itu di hutan lindung Gunung Tarak. Hutan lindung Gunung Tarak juga merupakan buffer zone dari Taman Nasional Gunung Palung, yang kemungkinan kalau kita bicara dari sisi KAI adalah Taman Nasional Gunung Palung, hutan lindung Gunung Tarak akan sampai mungkin dari PT-PT yang lain ya, seperti itu. Ada dua kemungkinan, yang pertama adalah bisa dirilis, yang kedua tidak bisa dirilis. Yang tidak bisa dirilis karena beberapa faktor, misalnya karena sudah terlalu lama dipihara oleh masyarakat sebelumnya, sehingga dia kemampuan atau ability dia untuk bisa survive, tidak bisa. Contohnya orangutan-orangutan yang mungkin sudah dipihara 12 tahun oleh masyarakat, sehingga baru diserahkan pada pabrik ASD yang ditemukan kepada kami itu, potensi untuk dilepaslihatkan sangat kecil. Nah, tapi kalau itu orangutan-orangutan yang misalnya di-rescue, masih bayi, itu potensi untuk bisa dilepaslihatkan lebih besar. Seperti itu. Sebagai gambaran juga, karena sistem rehabilitasi di tempat kami ini, kalau orangutan-orangutan yang sudah dewasa, dan itu susah untuk dihentik oleh kami, dan itu membahayakan buat tim kami juga, kita bisa bilang bahwa itu pasti akan lebih masuk ke arah kandang. Tapi kalau dia beri bayi, sampai jawabannya, kita akan masukkan ke dalam program untuk te-introduce, isteri rehabilitasi yang langsung dilepaskan di hutan kami, sekolah hutan di tempat kami. Seperti itu. Karena saya tidak mengikuti ya, saya hanya mengikuti untuk proses rehabilitasi orangutan yang ada di tempat kami. Seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman Jika Asda, yang tahu tentang proses kasusnya, bisa ditambahkan. Karena kalau untuk kondisi orangutan, buat individu orangutan yang sudah di... apa, sebagai warang putih itu tadi yang dihentik oleh kami, beberapa waktu yang lalu memang ada kunjungan dari... apa, JPU kalau nggak salah ya. JPU sama dari satu lapan, apa, dari teman-teman dari Gampung, tim Gampungnya di sini, sporsnya juga datang, untuk mengecek kondisi orangutannya. Dan kondisi orangutannya saat ini sudah lepas dari proses karantina, kondisinya sehat, dan siap untuk kita coba lepaskan, atau kita gabungkan dengan grup di out, ataupun di bibi school, di forest school, sekolah hutan. Seperti itu. Kondisi orangutannya sehat. Dua-duanya ya, Pak? Iya, dua-duanya. Itu kalau nggak salah, namanya polos modem. Jadi, kerja konservasi itu, pendekatannya banyak. Penegakan hukum itu hanya salah satu pendekatan. Jadi, yang menentukan keberhasilan kerja konservasi tidak semata-matanya. Kita ada, ya, nggak semacam lah. Ada pemberdayaan masyarakat, pendekatan sosial, pendekatan wisata, semua itu untuk satu tujuan penerbangan konservasi, termasuk penerbangan salwanya. Nah, pelatihannya penegakan hukum, karena sekarang untuk khusus penegakan hukum sendiri, di kemantilan LHK itu, ada resulatnya itu sendiri. Jadi, kalau dulu, pergiatan penegakan hukum masih melengkap di BKSDA, sekarang itu bergejar di resulatasi yang lain. Tetapi, koordinasi tetap. Hanya konsepitas sekarang, pendekatan penegakan hukum itu adalah kartu terakhir yang kita gunakan. Pada saat pendekatan yang lain sudah tidak bisa diterima lagi, sudah tidak berjalan efektif lagi. Jadi, kita lebih mengedepannya pendekatan yang lain, sosial, budaya, segala lain. Tapi, sekali lagi, penegakan hukum tetap menjadi merancang kita sebagai pendekatan terakhir. Pada saat pendekatan ini tidak berhasil. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak.